Intro Akhir minggu ini, Jili-Bili jalan-jalan ke Bandung. Kali ini kita akan mampir ke kafe yang terbilang masih baru. Namanya adalah Kamar Nenek. Bandung memang selalu punya kafe yang unik-unik. Jadi alamatnya berada di daerah Cipaganti nomor 150. Tempatnya memang agak susah dicari. Jadi setelah waste Kamar Nenek, lalu kita tanya ke penjaga sapamnya yang di depan. Di mana Kamar Nenek? Dan diarahkan ke belakang melewati Oyo. Jadi Kamar Nenek ini terletak di lantai 2. Bawahnya adalah sama dengan Kofi. Tempatnya cukup luas. Ada outdoor dan indoornya. Jadi ada beberapa tema di sini kalau menurut aku. Dan yang pasti setiap sudut itu bisa dijadikan untuk spot foto. Ini adalah Maniki Neko, spot foto favorit di sini. Kita masuk ke kanan. Ada minibarnya. Kalau menurut aku, desain interiornya ke arah Cina Pranakan. Ditunjukkan dengan adanya seni keramik dan hiasan-hiasan yang digunakan. Wallpaper yang digunakan dan warna-warna yang cerah dan kontras. Di sebelah ruangan ini ada tangga ke atas seperti meja ini. Yuk kita lihat. Setiap tangganya agak tinggi-tinggi jadi hati-hati untuk anak-anak yang naik ke atas. Wallpapernya seperti kasur-kasur di kamar Nenek zaman dulu. Dan ini juga ada yang warnanya biru. Dan ternyata tempat duduknya juga kasur-kasur kapuk yang kaya di rumah Nenek dulu. Dan kalau dari pintu masuk ke kiri, ruangannya adalah seperti ini. Ini seperti ruang tamu. Untuk pilihan makannya, aku direkomendasikan oleh setidaknya. Yaitu nasi goreng ciklo dan ayam asan manis. Kompon pete ini juga menjadi daya tarik di sini. Untuk harga, untuk makanan sekitar Rp50.000-Rp100.000. Dan untuk minuman, dari Rp30.000-Rp60.000-Rp60.000. Untuk minuman, aku memesan noctail yang favorit di sini. Jadi campuran antara lemon dan soda. Dan ini adalah penampakan dari toiletnya. Didominasi oleh warna hijau dan wallpaper daun-daun. Di dalam toiletnya juga dilengkapi pernak-pernik guci-guci yang memperkuat desain interior Cina Pranakan. Kalau kalian ke sini, jangan lupa nasi goreng cikurnya. Thank you for watching. Happy holiday. Bye!